. Malut United FC tidak hanya menjadi klub sepak bola yang bergelimang pemain bintang. Klub sepak bola asal Maluku Utara, milik pengusaha tambang di Malut itu, juga turut menggandeng sejumlah toko militer yang duduk di jajaran penasehat klub. Setidaknya, ada tiga purnawirawan jenderal dari TNI dan Polri, dua jenderal aktif yang didapuk sebagai penasehat Malut United FC. Mereka adalah, Letjen TNI Purnawirawan Jeffrey Apoli Rahawarin, mantan Pangkongap Wilhan III, yang kini menjabat Deputi BNPP Kemendagri, Mayjen TNI Purnawirawan Marga Taufik, mantan Pangdam 16 Patimura, dan Irjen Pol Purnawirawan Raja Erisman X Kapol dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan dua jenderal aktif, masing-masing Mayjen TNI M Saleh Mustafa, yang kini menjabat Kaskosrat, dan Brigjen Pol Amostian, perwira tinggi di Polda Jawa Timur. Satu penasehat klub lainnya, yakni toko masyarakat, Abdul Manaf Kaliki. Di sela-sela launching klub, Jumat, tanggal 1 September tahun 2023, Letjen TNI Purnawirawan Jeffrey Apoli Rahawarin menuturkan, bersedia menjadi penasehat klub setelah mendengarkan visi dan misi dari David Glenn, owner Malut United FC. Dia menilai, visi misi sang owner terkait persepak bolaan di Indonesia Timur, luar biasa dan patut didukung. Pada waktu lalu, Papua bersama Persipura menjadi barometer, ke depan Malut United akan menjadi barometer sepak bola di Indonesia Timur, ujarnya. Kehadiran para jenderal ini, tak lain ingin bahu-membahu memajukan sepak bola Indonesia Timur, sesuai keinginan pemilik klub. Jeffrey mengatakan, Presiden pertama RI Soekarno pernah berkata, masa depan Indonesia, berada di Indonesia Timur. Sejalan dengan pemikiran itu, maka owner kita menginginkan Maluku Utara United, menjadi barometer sepak bola di Indonesia Timur, pungkasnya. Sementara itu, Majen TNI Purnawirawan, Marga Taufik, mengatakan sepak bola sudah menjadi bagian dari hidupnya, saya adalah seorang yang fanatik bola, katanya. Sebelum di Pinang Malut United, dirinya saat masih berdinas, pernah terlibat di beberapa klub sepak bola, salah satunya, pernah menjadi wakil manajer PS Kostrad. Kemudian saat saya dandim di Palopo, saya manajer gaspa dan waktu itu, lawan berat kami adalah Persiter. Ketika diajak owner bergabung, saya jadi ingat kalau menjadi manajer itu tidak gampang. Tuturnya, sepak bola, kata Marga, adalah rohnya orang Indonesia. Ia juga melihat Malut, sebagai bagian dari kampungnya sendiri. Itulah sebabnya saya terlibat, sebagai penasehat Malut United, tandasnya.